Dia tahu ini akan terjadi. Dia tahu dirinya akan dibunuh. Hanya saja pria itu tidak menyangka Adam menyuruh anaknya sendiri untuk membunuhnya. Pria itu duduk membelakangi Noah dan pasrah. Semoga akan tiba waktunya saat kau tak meyakini apapun yang dikatakan Adam. Dan tanyakan padanya kenapa mau menerimamu dan kenapa memanggilmu dengan nama Noah. Nama yang ibumu berikan adalah Hano, ucap ayahnya Noah. Saat itu juga Noah mengambil sebuah pickaxe dan langsung membunuh ayahnya dengan sadis. Ini adalah channel Malzbest. Menghadirkan alur cerita yang sangat the best. Bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Halo kawan-kawan berans. Welcome back with me Sam. Dan inilah Dark Episode 25. Sebelum memulai alur ceritanya perlu diketahui teman-teman bahwa di episode 25 ini garis waktu yang ditampilkan tidak akan berurutan lagi. Tapi kita akan diajak berkeliling menjelajahi waktu dan melihat bagaimana semuanya terjadi di berbagai garis waktu. Let's back ke hari ini di dunia Adam tanggal 27 Juni tahun 2020. Pada saat bencana dasyat Winden terjadi, Jonas di rumahnya masih menangis meratapi kematian Martha kekasihnya. Di luar rumah, Marty sudah datang berniat untuk menyelamatkan Jonas. Ingat ya, yang ini adalah Marty, bukan Marty gores ataupun Marty codet. Jadi setelah ikut dengan Pak Magnus dan Bu Francisca, Marty langsung dikirim ke sini untuk melaksanakan misinya menyelamatkan Jonas. Tetapi yang terjadi adalah, Barton datang menghentikannya. Barton mengatakan bahwa Adam dan kelompoknya telah berbohong kepada Marty. Mereka tidak ingin membantu Marty, justru mereka ingin membunuh Marty. Barton memohon kepada Marty untuk percaya kepadanya. Ikutlah denganku Marty, kini aku tahu semuanya. Aku tahu asal-muasal dari semuanya. Dan Adam hanya menginginkan semua orang mati. Jangan percaya kepadanya, percayalah kepada Eva dirimu sendiri, ucap Barton, sambil mengaktifkan mesin bola waktu. Pada akhirnya, Marty pun memilih ikut bersama dengan Barton. Nah, itulah alasan mengapa Jonas masih hidup di dunia ini. Karena Marty tidak jadi membawa Jonas ke dunianya Eva. Tetapi sepertinya begitulah hukum jika seseorang mencoba untuk mengubah takdir. Kenyataannya tidak berubah. Justru hal itu menciptakan kenyataan yang baru. Kenyataan yang lama yaitu kenyataan tentang Jonas yang menjelajah ke dunia Eva tetap ada. Dan kenyataan yang baru yaitu kenyataan tentang Jonas yang tidak dibawa oleh Marty juga menjadi ada. Videonya boleh di-pause dulu kalau kalian mau berpikir dan membayangkannya dulu guys. Scene berpindah pada dunia Adam, tepatnya pada tahun 1890. Mang Jonas tampak masih berkutat dengan peralatan-peralatannya. Demi menyempurnakan bola wormhole yang bisa mereka gunakan untuk melakukan perjalanan waktu. Malangnya, Mang Jonas pada momen itu ia tak sengaja tersambar listrik dari salah satu menara yang coba dia perbaiki. Menyebabkan luka bakar yang parah di lengannya. Hmm, aku jadi berpikir apakah sebenarnya bekas luka di sekujur tubuh yang didapatkan Adam bukanlah karena efek perjalanan waktu. Melainkan karena insiden-insiden ketika membuat peralatan pengaktif bola wormhole. Menuk akal ya kan? Soalnya Mak Claudia yang paling sering menjelajahi waktu gak kenapa-napa tuh tetap mulus kulitnya. Saat kembali ke kamarnya, Mang Jonas sudah ditunggu oleh Bartos yang melakukan protes karena sudah dua tahun mereka di sini. Namun Mang Jonas masih belum bisa menyempurnakan peralatan pengaktif bola wormhole. Bartos merasa muak terjebak di tempat ini. Dan dia juga merasa kalau sebenarnya Mang Jonas sengaja ingin di sini dan tidak ingin pergi. Jadi Mang Jonas membuat peralatannya dilama-lamain begitu. Bukankah kita akan menghentikan bencana dan menyelamatkan semua orang? Tanya Bartos. Bartos, bencana dasyat winden hanyalah potongan kecil. Ada yang lebih besar dari itu. Aku pasti akan berhasil menyempurnakan bola wormhole ini. Dengan itu kita akan bisa mencari tahu di mana asal mula dari semuanya yang membuat segalanya terjadi. Setelah menemukannya, akan kita hancurkan. Dan setelahnya, dunia akan menjadi surga. Jelas Mang Jonas. Aku tidak ingin surgamu. Aku hanya ingin pergi dari sini. Ucap Bartos sambil beranjak pergi. Di luar hujan turun rintik-rintik. Ternyata Silia melakukan perjalanan waktu ke masa ini. Dan ia sedang berusaha menyembunyikan pakaian hasbatnya di hutan. Di saat yang sama, Bartos juga sedang berjalan di hutan dengan perasaan yang kacau. Entah apa yang harus ia lakukan. Ia merasa bingung. Namun, di sana ia bertemu dengan seorang gadis yang langsung membuatnya jatuh hati hanya pada pandangan pertama. Ya, Silia. Keduanya langsung berkenalan. Sin berpindah pada dunia Adam, tepatnya pada tahun 1904. Diceritakan ternyata Bartos dan Silia menikah. Dan sekitar 14 tahun kemudian pun diperlihatkan scene ketika Silia tengah menjalani proses persalinan. Bartos ada di sana untuk menguatkan sang istri. Syukurnya bayi mereka lahir dengan selamat dan Silia juga baik-baik saja. Mereka berdua sangat bahagia. Kemudian bayi itu dinamai oleh Silia dengan nama Hanong. Walauwe, kalian kaget nggak? Hano adalah nama aslinya Noah, guys. Jadi sebenarnya, ayahnya Noah adalah Bartos, teman-teman. Dan pada tahun 1921, Bartos dibunuh oleh Noah putranya sendiri. Kalian masih ingat momen itu? Scene berpindah pada dunia Adam, tepatnya pada tahun 1910. 6 tahun berselang, Bu Silia kembali melahirkan. Namun sayangnya, nyawanya tidak terselamatkan. Pak Bartos pun nampak baru pulang dan tentu saja ia sangat terkejut. Juga sedih melihat istrinya sudah tidak bernyawa. Tapi, bayi mereka selamat. Dan sebelum meninggal, Bu Silia sempat berpesan untuk memberi nama anak mereka dengan nama Agnes. Scene berpindah pada dunia Adam, tepatnya pada tahun 1910. Satu tahun berselang, pada malam hari terlihat Pak Bartos sedang mengoprek mobil. Tiba-tiba, ia didatangi oleh seorang wanita yang ternyata adalah Bu Hana. Pak Bartos tentu saja sangat terkejut. Semakin terkejut lagi dia saat melihat gadis kecil yang bersama dengan Bu Hana. Ada bekas luka di wajahnya yang sama dengan Silia. Jadi saat itu juga Pak Bartos segera sadar bahwa gadis kecil itu adalah Silia. Bagaimana kau tahu namanya? Silia adalah putriku. Aku ingin bertemu dengan Jonas. Ucap Bu Hana. Wah, ternyata Silia adalah anaknya Bu Hana dan Pak Igon. Apa kalian sudah menduga sebelumnya, guys? Pak Bartos mengiakan permintaan wanita itu tapi dia berkata bahwa Mang Yona sekarang sudah berubah. Dipertemukanlah Bu Hana dengan Mang Yonas yang kini wajahnya sudah buruk rupa. Bu Hana nampak menangis terharu karena akhirnya bisa bertemu kembali dengan Yonas putranya. Tapi Mang Yonas atau kita sebut saja Adam, dia nampak bersikap dingin dan biasa saja. Bu Hana pun bercerita bahwa beberapa hari lalu ada wanita tua bernama Eva yang datang menemuinya dan memberi tahu di mana Yonas berada. Eva bilang, kau berusaha mencari ibu. Maafkan ibu Jonas, kau benar. Semuanya salah ibu. Tolong maafkan ibu. Pinta Bu Hana sambil menangis. Hal itu membuat Adam sedikit berkaca-kaca matanya. Adam kemudian meminta Bartos agar menyiapkan kamar untuk ibu dan adiknya. Singkat cerita, pada tengah malam Adam diam-diam masuk ke kamar ibu dan adiknya. Sepertinya Adam berniat membawa Silia adiknya ke masa depan karena dulu dia pernah melihat Silia di masa depan. Namun Bu Hana terbangun dan menanyakan, Yonas mau ngapain? Adam dengan perlahan duduk di samping ibunya seraya mengatakan, Silia tidak seharusnya berada di sini ibu. Semua bagian harus berada di posisinya. Dan kalian berada di tempat yang salah. Maafkan aku ibu, ucap Adam sembari menyentuh wajah ibunya. Tapi sedetik kemudian, Adam tiba-tiba saja membekap mulut dan hidungnya Bu Hana, membuatnya tidak bisa bernapas, dan pada akhirnya meninggoy dunia. Setelah itu, Adam membangunkan Silia dengan perlahan. Silia, kakak ingin menunjukkan sebuah rahasia. Tapi jangan berisik ya, ibu sedang tidur. Ucapnya, Silia yang masih polos percaya saja kepada Adam dan menurut saat pria itu membawanya. Sin berpindah pada dunia Adam, tepatnya pada tahun 2021. Di dalam gua Winden, Noah dan Elizabeth terus bekerja mengangkut bebatuan yang menutupi akses menuju pintu Sigmundus. Setelah sekian lama menggali, akhirnya mereka berdua pun berhasil. Tentu saja Noah melakukannya atas perintah dari Adam sebelum dikirim ke sini. Saat istirahat, Elizabeth nampak memandangi jam saku for Charlotte. Ia lalu meminta pada Noah untuk menceritakan tentang surga kepadanya. Surga itu bebas dari penderitaan dan rasa sakit, Elizabeth. Semua rasa sakit dan penderitaan yang pernah kita rasakan akan dihapus. Semua keburukan yang pernah kita lakukan akan dilupakan. Dan semua yang telah mati akan hidup. Adam yang mengatakannya kepadaku. Adam pasti akan menepati janjinya. Jalan itu akan terbuka. Dan kita akan berada di surga. Ucap Noah kepada Elizabeth. Sigm berpindah pada dunia Adam. Tepatnya pada tahun 2023. Wah, tahun sekarang dong ya guys ya. Setelah dua tahun lebih berusaha membuat peralatan pengaktif bola wormhole, Jonas dan Bu Claudia kembali melakukan pengujian untuk yang kesekian kalinya. Ya, masih belum berhasil. Hal itu membuat Jonas sangat frustasi. Seperti halnya Bartos, disini juga Jonas juga memutuskan untuk menyerah dan berhenti membantu Bu Claudia. Pemuda itu pergi ke rumah bobroknya, naik ke atap, dan berniat untuk melakukan bunuh di Red. Tanpa berlama-lama, Jonas segera menggantung dirinya sendiri. Tapi Noah secara kebetulan muncul di sana. Dia nampak kaget melihat Jonas hampir merenggang nyawa dan langsung saja memberikan pertolongan. Jonas yang gagal melakukan aksinya merasa kesal kepada Noah. Lalu Noah pun memberikan pencerahan kepada Jonas. Eh, Ling, Jonas sadar, laki itu eh. Dan kau harus tahu, Jonas, kau tidak akan bisa mati sekarang karena versi tua dari dirimu sudah ada. Akan selalu ada orang yang menghentikanmu atau sesuatu apapun yang mencegahmu. Nih, buktikan aja, ucap Noah, sambil memberikan sepucuk pistol kepada Jonas. Yang langsung digunakan oleh pemuda itu untuk menembak kepalanya sendiri. Tapi ya, benar apa yang dibilang Noah. Pistol itu macet. Saat Noah menembakkannya ke arah lain, pistol tersebut tidak macet. Malah berfungsi dengan baik. Jonas, kau telah berjanji padaku. Lebih tepatnya Adam yang berjanji padaku. Kau tidak boleh mati karena kau memang tak bisa mati. Adam bilang padaku bahwa bencana kiamat harus terjadi. Agar semua orang selamat. Lalu aku dan Elizabeth telah berhasil menemukan jalannya. Kau harus menepati janjimu, pinta Noah. Noah pun membawa Jonas ke terowongan Sigmundus. Terowongan tersebut nampak buntu dan tidak bercabang. Artinya wormhole di terowongan itu tidak aktif. Noah berkata, Adam bilang portalnya akan terbuka lagi. Dan portal itu yang akan membawa kita semua ke surga, ungkap Noah. Mereka terdiam beberapa saat hingga Noah berkata lagi. Adam juga bilang padaku bahwa kita akan menjadi teman sebelum kau menghianatiku. Keduanya saling pandang karena tidak mengerti apa yang dimaksud Adam tentang menghianati. Sin berpindah pada dunia Adam, tepatnya pada tahun 2040. Jonas telah tumbuh menjadi Mang Jonas. Dan Noah juga sudah tumbuh menjadi Pak Noah. Lalu Bu Claudia nampak berubah sudah cukup tua. Mereka akhirnya melakukan pengujian kembali pada peralatan mesin bola wormhole. Ketiganya menjadi berdebar. Apakah pengujian kali ini akan berhasil? Berhasil! Mang Jonas, Pak Noah, dan Bu Claudia pun akhirnya bisa pulsenyum. Eh, tapi gagal deh pulsenyumnya. Karena peralatan mereka hanya membuat bola wormhole tercipta. Namun tidak bisa menstabilkan partikel hitam tersebut. Beberapa saat kemudian, Mang Jonas dan Pak Noah ngerumpi di depan api unggun. Sebenarnya Pak Noah cukup meragukan Bu Claudia. Menurutnya Bu Claudia ini wanita yang mencurigakan. Dan mungkin saja Bu Claudia sengaja mengulur-ulur waktu. Sehingga peralatan mesin bola wormhole masih tak kunjung sempurna. Meskipun sudah belasan tahun mereka berusaha menyempurnakannya. Tidak Noah. Aku sudah pernah pergi ke masa depan dan melihat peralatannya berhasil. Setelah nanti bola wormhole itu berhasil distabilkan. Aku akan pergi ke masa lalu untuk mengubah semuanya. Aku yang lebih tua dulu pernah melakukannya dan gagal. Tapi aku yakin kali ini akan berhasil. Karena aku telah mengubah komponen di dalam terowongan. Variabel persamaannya telah berubah. Ungkap Mang Jonas. Lalu Pak Noah menanyakan apakah informasi itu didapatkan Mang Jonas dari Bu Claudia? Kenapa kau percaya pada wanita itu, Jonas? Apa yang kau tahu tentangnya? Bahkan Bu Claudia suka menghilang selama beberapa hari. Kau tidak curiga apapun? Tanya Pak Noah. Intinya Pak Noah ingin bilang kalau Bu Claudia menyembunyikan sesuatu dari mereka. Dan mereka tidak bisa mempercayai Bu Claudia. Setelah itu terlihat Bu Elizabeth keluar dari pondok mengajak Pak Noah suaminya untuk masuk. Dan perut wanita itu sudah besar karena tengah mengandung. Yang langsung membuat Mang Jonas menggalau sambil lihatin api unggun. Sementara itu ternyata Bu Claudia diam-diam bertemu kembali dengan Bu Klauku. Rupanya benar, Bu Claudia memang sengaja mengulur-ulur waktu agar bola wormholenya stabil di waktu yang tepat. Namun itu semua adalah atas perintah dari Bu Klauku yang tentunya Bu Klauku juga atas ditahan dari Eva. Pokoknya mah tugas Bu Claudia adalah menjaga simpul di dunia Adam agar semuanya selalu terulang kembali. Tetapi di situ Bu Claudia tiba-tiba berkata, Kau tahu Klauku, diriku yang lebih tua pernah bilang padaku, Jika semuanya berjalan lancar, maka Regina akan hidup. Setelah kupikirkan cukup lama, aku pun mengerti maksudnya Regina akan hidup adalah karena time loop. Tapi aku tak bisa menerimanya, karena itu artinya Regina akan terus menderita berulang kali. Ucap Bu Claudia, sembari mengeluarkan sepucuk pistol yang langsung diarahkan pada wajahnya Bu Klauku. Aku percaya pasti ada cara untuk melepaskan simpul tanpa harus menghancurkan kehidupan. Cara agar Regina tetap hidup, benar-benar hidup. Menurutku, Eva dan Adam tidak mengetahuinya. Namun aku akan menemukannya di duniaku atau di duniamu. Ujar Bu Claudia, sembari langsung menembakkan pistolnya, hingga membuat Bu Klauku meninggoy di tempat. Singkat cerita, Bu Claudia diperlihatkan menjelajah ke dunianya Eva. Masih di tahun yang sama 2040, ia membuat penampilannya semirip mungkin dengan Bu Klauku. Dan dia pun bertemu dengan Eva di markasnya Eva. Untungnya, sepertinya Eva tidak curiga. Di situ ia segera memberikan misi selanjutnya kepada Bu Claudia. Misi selanjutnya adalah memberikan cetak biru mesin kotak waktu kepada Bu Claudia. Dan menyuruhnya untuk memberikannya kepada Pak Tan Haus di dunia Adam. Eva tidak tahu kalau sebenarnya yang dihadapannya inilah Bu Claudia, bukan Bu Klauku. Scene berpindah pada dunia Adam, tepatnya pada tahun 2041. Bu Elizabeth dan Pak Noah keluar dari pondok malam-malam hanya untuk mengangkat jemuran mereka yang baru kering. Bu Elizabeth yang tak sabar ingin segera berada di surganya Adam, meminta Pak Noah untuk menceritakan lagi tentang surga itu. Pada saat yang sama, datanglah Bu Charlotte dan Bu Elizabeth dari masa depan. Mereka memanfaatkan momen saat Pak Noah dan Bu Elizabeth muda tengah berbincang-bincang. Keduanya masuk ke pondok. Bu Elizabeth pun nampak terharu karena akhirnya bisa melihat bayinya kembali. Bayi Charlotte. Namun ironisnya adalah ternyata dirinya sendiri bersama anaknya atau ibunya yang menculik bayinya dulu. Wah, sangat plot twist pikir Bu Elizabeth. Saat mereka pergi membawa bayi Charlotte, Bu Charlotte tak melupakan jam saku for Charlotte-nya untuk dibawa. Beberapa saat kemudian, saat Pak Noah dan Bu Elizabeth muda kembali ke pondok, Betapa terkejutnya mereka karena mendapati bayi mereka sudah menghilang. Pak Noah langsung menduga kalau ini adalah ulahnya Bu Claudia. Dia segera bergegas menuju ke bangkar. Di sana hanya ada Mang Jonas yang langsung dijambak oleh Pak Noah dan diancam ke dinding. Di mana bayiku? Di mana Claudia? Kau membantunya kan, Jonas Yalan? Inikah pengkhianatanmu yang dimaksud oleh Adam? Tanya Pak Noah. Karena di situ Mang Jonas menjawab dirinya tidak tahu apa-apa, Pak Noah semakin marah dan berusaha menjekik Mang Jonas. Tapi tak lama kemudian ia melepaskannya karena mungkin sadar ia tak boleh membunuh Mang Jonas. Sebab Mang Jonas nantinya akan tumbuh menjadi Adam yang menjanjikan surga kepadanya. Singkatnya, Pak Noah kembali ke pondok. Ia dan Bu Elizabeth sangat bersedih atas menghilangnya bayi mereka. Pak Noah pun berjanji kepada Bu Elizabeth bahwa ia akan mencari dan menemukan Charlotte bayi mereka. Aku akan membawanya kembali padamu Elizabeth. Aku janji, ucap Pak Noah. Dia lalu mengambil buku trikwetra yang ada di meja, kemudian pergi. Scene berpindah pada dunia Adam, tepatnya pada tahun 2052. Sebelas tahun kemudian benar, akhirnya Mak Claudia dan Mang Jonas telah berhasil menyempurnakan peralatan pengaktif bola wormhole. Tentu saja Mang Jonas akan melakukan perjalanan waktu ke tahun 2019. Namun sebelum itu Mak Claudia memberikan pesan pada Mang Jonas agar Mang Jonas membimbing dirinya sendiri Persi Remaja pada jalan yang sama. Si Jonas tak boleh bertindak berbeda. Kau harus mengatur jalurnya, tak peduli seberapa sulitnya itu Mang Jonas. Tapi kau pada akhirnya akan berhasil mengubah segalanya. Kali ini kau akan berhasil, ucap Mak Claudia. Wanita tua itu memberikan buku berjudul Perjalanan Waktu Karya Mbah Tan Haus kepada Mang Jonas dan menyuruhnya agar membawa mesin kotak waktu yang sudah rusak kepada Mbah Tan Haus. Mbah Tan Haus akan memperbaikinya. Dan disitu nampak Mang Jonas sudah berpakaian persis seperti Mang Ojan dulu di season 1, guys. Mesin kotak waktu itu dibawa menggunakan koper. Setelah Mang Jonas pergi, Mak Claudia mengeluarkan buku trikwetra-nya dan merobek halaman terakhirnya. Kemudian halaman itu disimpan di dalam jaketnya. Scene berpindah pada dunia Adam, tepatnya pada tahun 1920. Pak Noah diceritakan sudah melakukan perjalanan waktu ke masa ini. Dan ia memasuki sebuah bar milik Bu Erna, wanita yang dulu merawat dirinya dan Agnes. Kepada Bu Erna, Pak Noah mengaku kalau dirinya baru saja melakukan perjalanan yang jauh dan membutuhkan tempat untuk istirahat. Maka dari itu dipanggillah si Noah oleh Bu Erna. Disuruh untuk menyiapkan kamar untuk Pak Noah. Pak Noah disitu yang melihat dirinya sendiri Persi Muda menjadi sangat terkejut. Sampai matanya berkaca-kaca. Dia masih mengingat momen ini dulu di mana dirinya Persi Muda melihat dirinya sendiri Persi sudah tua yang datang ke bar. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Pak Noah pergi mengunjungi markasnya Adam dan bertemu kembali dengan Adam. Baru saja Pak Noah ingin menanyakan tentang Charlotte putrinya. Adam langsung saja ngomong duluan. Doa, akhirnya kita bertemu lagi. Kau pasti masih menduga kalau akulah yang menculik putrimu. Namun aku jujur bukan aku yang melakukannya. Bu Claudia lah yang menculik putrimu. Kau benar. Dia telah membohongi kita. Ungkap Adam. Tapi Adam juga bohong. Pak Noah tak bisa berkata-kata. Kemudian Adam menanyakan apakah Pak Noah membawa buku Trikwetra? Ya, Pak Noah membawanya namun halaman terakhir dari buku itu telah disobek. Dan Adam menugaskan Pak Noah untuk mencari halaman terakhir dari buku tersebut. Halaman terakhir itu akan mengantarkanmu pada Charlotte dan juga tujuan akhirmu. Kau akan menemukan surgamu. Dan kau akan dibantu oleh Helge. Ucap Adam. Sembari menyodorkan sebuah alkitab kepada Pak Noah. Karena Pak Noah nantinya akan menjadi seorang pendeta. Kita sudah tahu ya selanjutnya Pak Noah akan melakukan apa. Kita sudah pernah melihatnya di season 1. Kemudian kita akan diajak untuk melihat perjalanan Pak Noah, Mang Jonas, dan Bu Claudia. Atau bisa dibilang kita akan melihatnya kembali. Karena semua perjalanan mereka sudah pernah kita lihat sebelumnya di episode-episode lalu. Seperti pada tahun 1986, Pak Noah nampak sedang berada di bunker Wallpaper Biru. Tengah menyempurnakan mesin kursi waktunya. Dan tentunya pada momen inilah Pak Noah menculik para anak-anak Winden. Sementara itu di tahun 1987, Mak Claudia pergi menemui dirinya sendiri yang versi lebih muda. Momen ini ada di episode 12. Disingkat saja sampai Mak Claudia memberikan misi pada Bu Claudia di gua. Lalu menghilang dengan menggunakan mesin kotak waktu. Lalu Mak Claudia mengubur mesin kotak waktunya di tahun 1954. Dan Bu Claudia menggalinya di tahun 1987. Pada tahun 2019, kita akan kembali ke episode 2 di mana Mang Jonas datang ke kota Winden sebagai Mang O'Jans. Saat itu para polisi diperlihatkan bertugas melakukan pencarian pada anak hilang bernama Mikkel Nielsen. Singkat cerita, Mang Jonas juga melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan Mang O'Jans dulu. Yaitu menuntun si Jonas dengan memberikan tanda di peta gua Winden saat si Jonas masih tertidur. Pada siang harinya, Jonas menemukan tanda tersebut. Hingga Jonas kembali ke gua Winden untuk menemukan terowongan Sigmundus. Dan pada malam harinya, Mang Jonas masuk ke gua Winden untuk pergi ke tahun 1986 hendak menemui Mbah Agetan House. Nah, sekarang aku ingin nunjukin penggalan video di episode 5 lalu. Namun saat orang itu menurunkan kaca mobilnya, ternyata dia adalah Noah. Yang langsung menyuruh Bartos untuk masuk ke mobilnya. Sedikit kisih-kisih buat kalian guys. Sebenarnya si Noah ini adalah keluarga dekatnya si Bartos. Penasaran gak kalian? Kalian ada yang berhasil gak menebak maksud Bang Sam Noah adalah keluarga dekat si Bartos. Yang ternyata adalah anaknya Bartos. Dan waduh teman-teman tadinya mau kuceritain semua adegan per adegan di episode ini. Tapi ternyata banyak banget karena semuanya adalah rangkuman dari episode 1 sampai episode 18. Semuanya adalah tentang perjalanan Mang Jonas, Pak Noah, dan Mak Claudia. Bagi yang penasaran, aku challenge ya kalian buat nonton lagi dari episode 1 sampai episode 18. Kalian bakalan merasakan sensasi yang berbeda guys saat menontonnya untuk kedua kalinya. Sin berpindah pada dunia Eva, tepatnya pada tahun 2052. Bartos setelah menyelamatkan Marty, ternyata dia membawa Marty kesini ke markasnya Eva yang sudah berdebu. Bartos bilang bahwa hanya Eva yang bisa menyelamatkan mereka. Dan datanglah Eva kesana. Ia terlebih dahulu memberikan kata-kata pencerahan kepada Marty. Lalu tiba-tiba menyabet wajahnya Marty dengan pisau meninggalkan luka codet di sana. Oh ternyata dari sinilah Marty codet mendapatkan luka codetnya. Itu untuk kenang-kenangan supaya kau tidak lupa di pihak mana kau berada. Perlu kau ketahui bahwa memilih kami adalah memilih untuk hidup. Sedangkan memilih Adam adalah memilih untuk mati. Ungkap Eva. Karena memang benar begitu. Sin berpindah pada dunia Adam. Tepatnya pada tahun 2053. Setelah Marty gores ditelan oleh bola wormhole yang berputar dengan dahsyat. Marty gores pun langsung menghilang. Adam segera memejamkan matanya karena berpikir dirinya juga akan menghilang. Namun yang dia tidak tahu adalah sebenarnya terdapat dua realitas Marty yang ada. Jadi meskipun Marty sudah dibunuh, masih tetap ada Marty yang diselamatkan oleh Bartos dan menjadi Marty codet. Adam pastinya tidak menduga hal itu dan ia kini benar-benar sangat bingung. Semakin bingung lagi Adam saat ia didatangi oleh emak Claudia. Bukankah emak Claudia sudah meninggoy dibunuh oleh Pak Noah? Bagaimana ini bisa terjadi? Halo Jonas, siapa emak Claudia? Dark bersambung. Terima kasih buat Yoga 920, terima kasih buat Bong Meleh, terima kasih buat Wak Geng, terima kasih buat Sagara, terima kasih buat Margareta Sari, terima kasih buat Alvin Sliwut, terima kasih buat Rena Kim, terima kasih buat Raid Al Hasan Channel, terima kasih buat Amelia Francisca, terima kasih buat Oh Si Sui Kuki, dan terima kasih buat semua kawan-kawan Borangans yang selalu mantengin channel malam spesial. Sehat selalu ya kalian, sampai jumpa lagi di Dark episode 26, episode terakhir. Aku Sam Sulkar, bye-bye. Hari ini, jangan lupa, sampai jumpa lagi di Dark episode 27, episode 28, episode 28, episode 29.